selamat menikmati nah di video kali ini bapak akan lawan Kelvin atau Kevin lawan bapak caranya cukup gampang nanti kita akan mencoba meraba salah satu Ultraman yang ada di dalam box ini dan kemudian menebak dan bagi yang benar akan dapat skor 1 oke kita akan coba simulasi caranya seperti ini caranya itu benar-benar gampang sekali guys pertama satu orang akan memasukkan Ultramannya ke dalam box ini nah yang akan meraba akan memasukkan tangannya terserah tangan kiri ataupun kanan nah jadi tinggal dimasukkan saja tangannya dan menebak selama 30 detik jika benar akan mendapatkan 1 poin guys nah ke depan disini yang menjadi contohnya itu Tarsan guys tapi nanti pasti Ultraman kalau kalian ingin tahu seperti apa hasilnya tetap di Kelvin Channel nah untuk kesempatan pertama disini Kelvin akan coba tebak oke Kelvin sudah siap? siap dong ada 5 Ultraman yang Kelvin harus tebak oke kita mulai dari yang pertama nah gak boleh ngintip ya iya gak boleh ini Ultraman itu sedikit sulit guys soalnya ada beberapa bentuknya itu sama kayak misalnya grid, power, mbah itu itu benar-benar mirip-mirip oke ini sudah muncul ya Ultramannya dan Kelvin gak bisa lihat nih karena mode kameranya kita bukan pakai selfie ya balik di oke yang pertama ayo silahkan akan dikasih waktu 30 detik ya yes 1, 2, 3 mulai hitung sendiri mulai sendiri oke siapakah itu? ini ada tanduk-tanduknya guys oke ini kayaknya aku tahu sih ini siapa ayo ditebak nah tebalannya adalah menurutku Ultraman Taro ya benar sekali wah benar guys oke coba sekarang yang kedua ambil resep aja dulu oke yang pertama itu gampang ya soalnya ada tanduknya itu guys nah ini harusnya tambah lama tambah sulit lagi oke kita masukin yang kedua ini teman-teman sudah pada bisa lihat ini ini Ultraman apa ini oke silahkan ditebak oke 3, 2, 1 mulai oke waduh ini ini aku kurang tahu ini guys ayo harus ditebak disini ini ada tanduknya kayak Justice ya ini antara Justice sama Max tebaannya adalah tebaanku sih Max guys Ultraman Max oke apakah benar kita akan coba lihat iya telanya benar benar-benar salah ini adalah Ultraman Hikari agul agul ya Ultraman agul ternyata dua-duanya itu salah guys tebaanku berarti skornya masih 1 ya oke ambil plastik ajaib nah kita akan coba tebakan challenge buat Kelvin yang ketiga kasih ini ya di sini deh kasih ini ya nah tuh teman-teman bisa lihat di depan ya siapakah itu kasih clue ya dia muncul di Destin Crossroad kayaknya Destin Crossroad itu banyak banget Ultramannya oh iya hehehe Destin Crossroad oke dia itu kepalanya lebih besar daripada yang lain ya terus habis itu badannya kayak Ultraman 9 kalau muncul di Destin Crossroad terus kepalanya besar tebaanku Ultraman 80 kak benar boleh diangkat iya iya benar wah benar wuh kepalanya besar oke lumayan ya dapat dua skor dua berikutnya masih ada dua tebaan lagi ini kayaknya gampang ini ini guys siapakah itu iya nah aku akan mulai menebak kok kok gak tau ya tiba-tiba deneng dereneng disini disini ada tanduknya ini ini ada tanduknya oh ini punya tiga tanduk ini harus cek Ultraman Trigger apakah benar oke silahkan boleh diangkat ya ternyata jauh banget ternyata adalah Nexus ternyata itu tiga tanduk itu cuma helmnya berarti skornya Calvin dua ya masih dua nah ini teban terakhir teban terakhir harus benar nih kalau salah lagi skornya cuma dua ini guys waduh siapakah itu ini juga kasih clue gak ya cluenya keluar di Destin Crossroad juga nih Destin Crossroad itu benar-benar banyak banget gak keluar semua Ultramannya iya waduh ini ada tanduknya terus dia juga apa disini ada aduh jatuh terus macam apa ya tanduk-tanduk itu pokoknya tanduknya banyak banget waduh ini kayaknya aku gak bisa tebak deh guys ayo siapa ya Ultraman Justice tebakanku Ultraman Justice oke kita lifting ya dinaikin nah ternyata Ultraman Z Z apa Z apa Z ya oke Ultraman konyol ini gosok gigi dulu baru jadi Ultraman nah sekarang sudah selesai sudah 5 ya buat Calvin udah habis tebakannya sekarang gantian Calvin nebakin apa pertama disini kita punya Ultraman ini dia guys ini dia ini sebenarnya pernah aku review ya kalau gak salah waduh cluenya kasih clue ini ini Ultraman yang aku review bener-bener banyak banget dan sekarang bisa dimulai ini antara pernah di review atau enggak guys misalnya sedikit-sedikit lupa itu ada sluggernya ini ada sluggernya siapakah itu 7 bukan kayaknya sebentar bagian badannya aduh susah ya kayaknya Ultraman Max ya oke bisa diangkat wah susah banget ini muncul di design crossroad ini susah banget Ultra 721 dia suka nonton bioskop ya 21 berarti emang bener-bener di review kalau gak salah oke untuk Ultraman selanjutnya ini dia guys kalian bisa lihat ini sebenarnya Ultraman cukup terkenal ya dan juga muncul di design crossroad kalau gak salah di design crossroad semua ini nanti gak mau berdiri guys oke bisa ditebak oke kalau kurang dari 30 detik juga gak apa-apa sih sebenarnya guys oh ini kayaknya oh ini kayaknya ntar ntar ini ada gini oh kayaknya tau Astra nah bisa diangkat ya akhirnya bener sudah berapa score ya 2 baru baru 2 kali terus bener sekali oke Kevin tadi berapa 2 2 2 poin tadi susah-susah banget guys mirip-mirip semua nah ini dia untuk Ultraman selanjutnya ini juga cukup terkenal sih terus pernah muncul di absolute konspirasi tapi kalau di design crossroad gak tau ya aku belum liat oke bisa dimulai oke kalau taruh gak mungkin ya ini ada oh oke aku tau Hikari kah bisa diangkat dan wah pilku hebat ya skornya 2 karyawan bandai guys oke berarti tadi 2 poin nah ini kalau bapak bener sekali lagi berarti aku pasti kalah guys soalnya skornya emang lebih tinggi nah ini dia selanjutnya ini dia guys ini adalah Ultraman yang mirip-mirip seperti Ultraman lainnya oke bisa dimulai ini harusnya sih gampang guys wah kiri kurang sip kanan ada ya bagian yang cukup spesifik Kevin kebanyakan clue ini asik ya kasih clue terus ini adalah mbak atau jack ya jack deh jack jack oke bisa diangkat iya wah salah ya sofi ini guys bagian spesifiknya oh iya waduh kurang failnya kurang rapi selanjutnya kita harus kasih clue yang bener-bener sedikit soalnya ini penentuannya nah cluenya adalah muncul di dustin crossroad dustin crossroad lagi dustin crossroad semua guys Ultraman boy chill apa ya nah hayata jack sofi udah ya tapi kecil ya tuh kecil nah ini kayaknya Ultraman ribut oke Ultraman ribut apakah benar aduh kalah guys aduh oke demikian challenge kali ini dan akhirnya aku kalah guys aduh oke Kelvin harus belajar lagi ya iya oke sekian video challenge dari Kelvin Channel tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel bye bye sub indo by broth3rmax